Inilah sisi lain kisah Indah Aprianti, Kades Cantik di Subang lulusan Ui Viral lawan preman, ternyata rekam jejaknya tak sembarangan, sosok Indah Aprianti, Kades Cantik di Subang Viral adu mulut dengan preman yang menolak pembangunan jalan menjadi perbincangan publik. Hal itu bermula saat Kades Cantik itu diadang pria yang mengatasnamakan masyarakat. Pria yang diduga preman itu menolak jalan di wilayahnya untuk diperbaiki, Indah Aprianti yang merupakan kepala desa Ciesembaru, Kabupaten. Subang saat itu tengah meninjau jalan yang akan diperbaiki, heran, ada warga yang menolak perbaikan jalan, Indah tak gentar melawan oknum masyarakat tersebut, bahkan videonya saat beraksi menghadapi oknum masyarakat tersebut viral di media sosial. Karena keberaniannya tegas terhadap oknum masyarakat yang menghalangi tugasnya, kini sosok Kades menuai pujian, tak sedikit publik yang salah fokus karena sosok Indah Aprianti karena terlihat masih muda, benar saja, setelah ditelusuri dari profilnya, Indah Aprianti merupakan satu di antara Kades muda di Jawa Barat, menariknya. Ternyata Indah Aprianti merupakan alumni mahasiswa, atau lulusan UI, Universitas Indonesia, wanita kelahiran Subang tahun 1995, menjabat manja di Kades Ciesembaru. Kabupaten Subang pada akhir tahun 2021 lalu, artinya Indah Aprianti baru menjabat sebagai Kades di Subang baru satu setengah tahun, ada yang menarik dari sisi lain kisah Indah Aprianti menjadi Kades muda di Subang tersebut. Berani menjabat sebagai Kades di usia muda ternyata Indah Aprianti memiliki rekam jejak tak sembarangan, kisah Indah menjadi Kades sebelumnya penuh perjuangan dengan pengalamannya terjun di desa-desa terpencil. Diketahui Indah merupakan lulusan UI dari Fakultas Hukum pada 2016, setelah lulus kuliah. Indah langsung bekerja menjadi pegawai honorar di Kementerian ESDM. Tak lama kemudian, ia pindah bekerja ke Kementerian Desa pada 2018 hingga akhir tahun 2021. Menariknya, di saat dirinya masih bekerja di Kementerian Desa itu, saat itu ia mengaku cuti namun Indah mencalonkan sebagai Kepala Desa, Indah mengungkap dirinya bekerja di Kementerian Desa saat itu sebagai hanya pegawai honorar. Bukan saja karena latar belakang pendidikannya lulusan UI, Indah bertekad menjadi Kades melainkan juga pengalamannya. Indah menceritakan kisahnya bekerja di Kementerian Desa, selama kurun waktu tiga tahun dirinya bekerja terjun ke lapangan, ia sering mengunjungi. Desa-desa terpencil untuk memberikan pendampingan kepada masyarakat, bahkan diungkap Indah, dirinya sudah mengunjungi hampir 200 desa terpencil dan pelosok di Indonesia dari wilayah barat, Aceh hingga wilayah timur. Dengan pengalamannya itu, Indah yang bekerja sebagai tenaga profesional mendampingi masyarakat di desa tersebut agar bisa berkembang melalui ekonomi desanya sendiri. Demikian selama bekerja di lapangan itulah Indah melihat potensi desa-desa bisa berkembang dan maju, ia pun melihat desa terpencil yang jauh dari kota tapi bisa maju dengan ekonominya desanya. Oleh karena itu, dirinya tergerak melihat kondisi desanya, tempat dirinya dilahirkan yang dia yakini pun bisa menjadi desa maju, Hal. Itu Indah yakini karena desanya yang padahal tidak jauh dari kota, sebelum dirinya menjabat sebagai kades di tempatnya, Indah mengaku kerap membagikan program desa, namun, kala itu inisiatif dan informasinya belum ditanggapi serius. Merasa bersalah dengan keadaan tersebut karena bisa membantu desa lain, tapi ia miris melihat kondisi desanya sendiri, hingga akhirnya, Indah mendapat kabar bahwa akan ada pemilihan kepala desa, dengan niat mulia ingin memajukan desanya sendiri, Indah akhirnya berinisiatif mencoba mencalonkan sebagai kades di desanya sendiri, di desa Ciasembaru, Kabupaten Subang tersebut.